hei 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 selamat datang di youtube channel kelompok 3 gagagak di kumur kumur di kunya kunya hello hello semuanya tak kenal maka tak sayang supaya makin disayang maka mari kita berkenalan perkenalkan kami kelompok 3 yang terbang ngotakan Keisha Amabel, Marsha Indri Sakti, Felicia Devania dan Michelle Melinda pada video kali ini kami akan mereview metode perancangan seorang arsitek atau desain interior yang meraih penghargaan Pritzker Prize dan kami memilih Sana Architecture Nah mungkin dari teman-teman yang menonton video ini ada yang masih belum tahu ya apa sih Pritzker Prize Awards itu Nah jadi Pritzker Prize Awards itu adalah penghargaan yang dianugerahi setiap tahunnya untuk menghormati seorang arsitek atau para arsitek yang masih hidup membangun karya yang menunjukkan kombinasi dari kualitas talenta visi dan komitmen yang telah memproduksi kontribusi konsisten dan signifikan untuk kemanusiaan dan membangun lingkungan melalui seni dan arsitektur Nah pada halaman ini kami akan membahas mengenai Sana Architecture Nah Sana atau kepanjangannya itu Sejima N. Shijawa & Associates adalah firma arsitektur yang terletak di Tokyo, Jepang nih teman-teman Sana sendiri didirikan pada tahun 1995 oleh arsitek Kazuyo Sejima dan Ryuni Shizawa yang dianugerahi penghargaan Pritzker pada tahun 2010 Sana dikenal dengan solusi desainnya yang terinspirasi dari alam dan bangunannya yang sangat inovatif Nah teman-teman mari kita kepoin lebih lanjut yuk biografi dari salah satu pendiri Sana Architecture Yang pertama ada Kasuyo Sejima Beliau lahir pada tanggal 29 Oktober 1956 di Hitachi, Jepang Beliau pernah menempuh edukasi di Japan's Women University pada tahun 1979 hingga 1981 lalu beliau juga pernah bekerja di perusahaan arsitektur milik Toyo Ito lalu pada tahun 1987 beliau membuka studio arsitekturnya sendiri bukan hanya itu teman-teman tapi beliau juga pernah mengajar di Pritzker University di Polytechnique de Luzang Tama Art University dan Keio University Nah selanjutnya kita pasti gak boleh lupa untuk bahas pendiri Sana Architecture yang satunya lagi namanya adalah Ryun Nishizawa beliau lahir pada tanggal 7 Februari 1966 di Kanagawa, Jepang beliau pernah menempuh edukasi di Yokohama National University pada tahun 1990 lalu pada tahun 1997 beliau berhasil untuk mendirikan kantornya sendiri yang diberi nama Ryun Nishizawa Nah bukan hanya menampu pendidikan di Yokohama National University tapi hebatnya lagi beliau pernah menjadi profesor di Yokohama National University Wah keren banget ya teman-teman biografinya Selanjutnya kita akan membahas mengenai desain filosofi dari Sana Karya-karya Sana ini mudah dikenali dengan ciri khasnya yang simple kosong dan abstrak Sana melihat kekosongan atau space itu adalah tempat bagi orang untuk beraktivitas Selain itu karya arsitektural Sana sering melibatkan alam jadi kebanyakan bangunan-bangunan yang dibuat pasti ada hubungannya dengan alam Desainnya yang simple membuat orang dengan mudah berasosiasi dan memahami bangunan karya mereka Sana menggunakan material-material yang ramah lingkungan tahan lama dan pastinya juga ekonomis material yang biasa digunakan adalah konkret, kaca, dan juga besi untuk lebih detailnya karya-karya Sana ini kebanyakan terkesan ringan transparan dan banyak menggunakan warna putih tujuannya adalah agar bangunan-bangunan tersebut dapat menyatu dan cocok dengan alam sekitarnya warna putih juga membuat aktivitas manusia yang terjadi di dalam bangunan terlihat menonjol Sekarang kita akan mulai membahas satu persatu beberapa karya dari Sana Ada 5 bangunan yang akan kita bahas disini yaitu yang pertama ada New Art Museum Rolex Learning Center Chris Farm New Urban Campus for Bocconi University dan juga ada Glass Pavilion Bisa dilihat disini bahwa kelima bangunan ini memiliki banyak kesamaan Langsung aja yang pertama ada Rolex Learning Center dari Swiss Bangunan ini digunakan sebagai tempat belajar yang didalamnya terdapat lab perpustakaan, study space, ada juga restoran dan kafe Rolex Learning Center ini memiliki bentuk yang unik dimana bentuk fasadnya itu bergelombang menciptakan ruang terbuka di bagian bawah bangunan Fasad yang bergelombang ini menggambarkan bentuk lembah dan lereng dengan karakter yang berbeda dan menggambarkan lingkungan topografi Penempatan penyangga bangunan yang terlihat sedikit membuat bangunan ini terlihat sangat ringan dan seperti melayang Sesuai ciri khasnya sana yang sudah dijelaskan di awal tadi bangunan ini didominasi dengan warna putih dan kaca sehingga terlihat menyatu dengan lingkungan sekitarnya Perbedaan ketinggian pada bangunan ini memisahkan area berdasarkan akustika lingkungannya Ada area sosial dan auditorium dengan zona tenang dan zona sunyi Lalu yang kedua adalah Grace Farm Grace Farm dibangun pada tahun 2015 yang merupakan sebuah open space khusus supaya orang-orang bisa menikmati alam sekaligus karya seni Tujuan dari desainnya adalah ingin meningkatkan pengalaman seseorang tentang alam melalui semua panca indera Sedangkan konsep desainnya adalah membuat desain yang menjadi bagian dari lanskap tanpa merasa seperti bangunan Makanya Grace Farm ini didesain menyerupai sungai yang berkelok-kelok dan seolah-olah ringan melayang Sisi samping bangunan sangat transparan sehingga membuat orang yang beraktifitas dapat merasa terlibat dengan lingkungan yang luas Selain itu, mereka juga dapat melihat perubahan musim Lalu selanjutnya adalah New Art Museum New Art Museum dibangun pada tahun 2007 dan memiliki empat galeri publik di empat lantai pertamanya dengan ruangan yang luas dan fleksibel untuk ekshibition Mereka juga memiliki white box auditorium di lantai basement Education center di lantai 5 Lantor di lantai 6 dan ruangan serbaguna di lantai 7 Konsep dari New Art Museum sendiri adalah menjadi objek yang terlihat ringan dan bersih di tengah-tengah pemandangan kota Manhattan Dan konsep tersebut diperlihatkan melalui penggunaan material, pasat bangunan serta konsep simple repeated shifting Nah, konsep simple repeated shifting pada New Art Museum ini adalah dengan penyusunan kubus pada fasad yang berbeda sehingga bangunannya ini terlihat dinamis dan juga memiliki bentuk yang menarik Dan karena itu, dapat berbentuk berbeda tetapi serupa dengan bangunan di sekitarnya yaitu berbentuk kubus Interior dari New Art Museum adalah menggunakan finishing warna putih pada dinding dan silingnya yang merupakan desain filosofi dari Sana Architecture Selain itu, New Art Museum ini tidak menggunakan kolom sehingga ruangannya menjadi lebih luas, efisien, dan fleksibel untuk ekshibition Selanjutnya, dari Sana Architecture ada New Urban Campus for Pocconi University yang terletak di Itali Bentuk bangunan ini unik sekali ya terutama dari fasadnya yang terbuat dari kaca sehingga memberikan kesan ringan dan dekat dengan alam Supaya tetap aman, ruangan ditutupi dengan jaring-jaring logam sehingga tidak menghambat penglihatan orang ke pemandangan luar Yang unik lagi adalah sistem utilitas dari bangunan ini yang sangat hebat energi Contohnya, menggunakan air bawah tanah untuk menjadi pemanas dan meningin bangunan lalu menggunakan panel surya lalu air hujan juga ditampung dan dipakai kembali untuk mengairi taman dan ada panel eksterior logam yang berguna untuk mengontrol panas matahari Selain itu, penggunaan material alami yaitu tanaman yang disusun menyerupai serambi untuk melindungi jalur taman dari sinar matahari dan hujan Dan terakhir yang akan dibahas adalah Place Pavilion di Ohio yang berfungsi sebagai museum atavak kaca dan tempat workshop keracinan kaca Seperti desain sana pada umumnya bangunan ini didesain sangat jauh dari kata kompleks agar terlihat ringan Dari denahnya, kita bisa lihat bahwa sana banyak bermain dengan bentuk geometris Materialnya juga tidak kompleks yaitu hanya kaca dan aluminium Dindingnya terbuat dari kaca supaya para pengunjung bisa merasakan pengalaman menikmati keindahan alam di sekitar bangunan secara dekat dan intim Penggunaan material kaca ini juga membuat bangunan terlihat seperti gelombung sehingga memberikan kesan ringan Kemudian, bangunan ini juga menggunakan sistem kontrol iklim berteknologi tinggi sehingga suhu di dalam ruangan bisa disesuaikan untuk mencegah kondensasi pada permukaan kaca Sekian penjelasan singkat dari kami mengenai Sana Architecture Berikut merupakan referensi dari informasi yang terdapat dalam video materi ini Terima kasih telah mendengarkan Semoga informasi dari kami bisa berguna bagi kita semua Terima kasih telah menonton! Terima kasih telah menonton! Terima kasih telah menonton!